Intro Selamat datang di Sekolah Dasar Islam Wahid Hashim Sidoarjo Sekolah Dasar Islam Wahid Hashim Sidoarjo merupakan sekolah dasar yang berdiri pada tahun 1994 yang sudah berakreditasi A. Beralamat di Jalan Jogoyudo No. 81 Plipir, Sekerdangan, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. SDI Wahid Hashim adalah salah satu lembaga pendidikan yang memiliki tujuan untuk mencetak generasi-generasi yang super, santun, unggul, prestasi, empati, dan religius, serta berwawasan ahlus sunnah wal jemaah yang berstatus swasta di bawah naunanah dotul ulama. Memiliki 30 guru yang selalu siap membimbing murid-murid menuju masa depannya masing-masing. Memiliki total 427 siswa dari kelas 1 sampai dengan kelas 6. Bismillahirrahmanirrahim SD Islam Wahid Hashim merupakan salah satu sekolah Islam milik Nahdlatul Ulama Yang sertifikatnya atas nama BBNO Pusat Di sekolah ini, pembelajaran kami terapkan ala pesantren Dan untuk menjadikan generasi-generasi yang super S-nya santun U-unggul P-prestasi E-empati R-religius Adapun santun, anak-anak kami, kami ajarkan Bagaimana berjalan di depan guru, berjalan di depan orang tua Bagaimana salim yang benar Itu sudah kami ajarkan dan kami praktekkan setiap pagi Itu dalam bentuk santun Lanjutannya unggul Di sekolah ini ada 30 guru Yang insya Allah semuanya unggul Semuanya kompeten Yang siap mengantarkan anak-anak Sehingga menjadi pribadi-pribadi yang unggul pula Lanjutnya prestasi Alhamdulillah Beberapa kali Kami mengikuti lomba Kejuaraan-kejuaraan Kami mendapatkan prestasi yang Cukup membanggakan Di antaranya Anak-anak juara 1 Se-Kabupaten Sederja Lomba Ravid Jus 30 Kemudian selanjutnya ada kata empati Di sini kami juga berusaha keras Dan memberikan contoh kepada anak-anak Bagaimana empati itu tertanam dalam pikiran dan hati anak-anak Yang terakhir ada kata religius Untuk menjadikan anak-anak kami berkarakter religius Di sini kami memiliki banyak kegiatan keagamaan Yang ini setiap pagi Anak-anak setelah berdoa Membelajar Jus 30 Nanti setelah itu pembiasaan-pembiasaan karakter Setelah itu Pembelajaran pada umumnya Kami juga banyak kegiatan-kegiatan keagamaan Selain doa-doa itu Misalnya Kegiatan penyembelian hewan kurban Kegiatan zakat fitrah Sholat tarawih berjamaah Dan lain sebagainya Demikian sekilas tentang SD Islam Hakit Asim Dari kami terima kasih Awal memasuki lingkungan sekolah Siswa-siswi dibiasakan untuk membudayakan 6S Yaitu Salam Salim Sapa Senyum Silaturahmi Dan Santum Sebelum melakukan pembelajaran Seluruh siswa-siswi melakukan kegiatan rutin pagi Yaitu upacara pagi di hari Senin Salim kepada ibu dan bapak guru sebelum masuk kelas Membaca asmaul husna Dan melaksanakan sholat duha Guna untuk membentuk iman dan ketakwaan kepada Allah SWT Sekolah ini memiliki sarana prasarana yaitu gedung yang berkualitas yang sudah memiliki 18 ruangan Di antaranya ada ruang guru Ruang administrasi Ruang kelas Perpustakaan Dan lain-lain Sekolah ini juga memiliki kegiatan ekstra kulikuler Seperti kaligrafi Pencak silat Hadroh dan lain-lain Dan memiliki program unggulan yaitu 1. Ahlak pesantren 2. Pembelajaran pegu 3. Hafalan jus 30 Dan yang keempat Entrepreneur learning Saya bangga 대ENTS Saya bangga sekolah di STI wahid asim Saya bangga sekolah di STI wahid asim Saya bangga sekolah di SD Wahid Tasim Hayo sekolah di SD Islam Wahid Tasim